Intro Halo sahabat bonsai, dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, TN Glor di channel youtube Markas Bonsai Selamat sejahtera untuk kita semua Di video kali ini saya akan mencoba membuat bonsai dari bahan lantana Dan ini adalah lantana mikro ya Untuk bunganya seperti ini Ini sangat cantik sekali ya untuk bunganya Dan ini nanti saat kita buat bonsai Saat berbunga pasti akan lebih cantik lagi Dan ini yang saya kasih penyangga Ini karena untuk bonsai lantana ini Pertumbuhannya cenderung menjulur ke bawah ya Dan makanya saya kasih penyangga agar pertumbuhannya bisa maksimal Sangat cantik sekali ya Namun sebelum lanjut ke video Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya Mohon dupungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan untuk teman-teman yang selalu suka channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Kita lanjut ke video sobat Akan kita lihat dari dekat dulu ya Untuk bunganya seperti ini sobat Sangat cantik ya Ini adalah lantana mikro sobat Dan untuk bunganya ini Ini juga sangat bagus karakernya sobat Kita lihat ya Seperti itu Di situ ada Keringan ini sobat Di sebelah sini ya Tapi mungkin nanti saya akan menggunakan Untuk tampak depannya dari sana sobat Untuk perakernya Kayaknya lebih bagusan dari sana sobat Kita lihat ya Nah ini sobat Dari sini untuk perakernya Lumayan bagus sobat Dan Leukannya juga agak lumayan ini ya Seperti ini Langsung saja kita proses sobat Untuk capang-capang yang kiranya tidak kita gunakan Langsung kita pangkas saja sobat ya Ini untuk yang ke bawah ini mungkin tidak saya gunakan ini Kita buang saja ya Kita proseskan dulu sobat Biar terlihat jelas untuk Percabangannya ya Seperti ini Kita proseskan ini Karena ini Kalau kita gunakan Nanti juga Besarnya masih kurang ya Seperti ini Mungkin kita menggunakan Tambak depannya dari sini ya Ini ada Liukan ke sini Coba ini kita Hilangkan dulu ya sobat Kalau kita menggunakan Kalau kita menggunakan dari sini Juga bagus tapi Untuk capang ini Besarnya juga pasti akan lama sobat Dan Disini saya akan menggunakan capang yang sudah ada saja ya Ini Ini agak lumayan besar ini Ini kita buang dulu Bunganya cantik sekali sobat ini Untuk yang ini Kita rakam ke sini dulu Dan ini untuk ke atasnya Ini kayaknya terlalu kaku juga ya Ini Mungkin akan kita pendekkan Kita pendekkan saja ya Namun disini kayaknya Tidak ada mata guna sobat Kita coba saja ya Karena kalau kita pelihara Juga terlalu kaku itu Disini ada Cabang-cabang yang menumpuk sobat Jadi Saya Buang sebagian ya Untuk geraknya Jadi terlihat sobat Kita akan menggunakan ini terus hanya Kita arahkan ke sini nanti ya Untuk yang ini Ada mata tunas disini Coba kita arahkan ke sini nanti Ini karena ke atasnya ini kering ya ini Jadi kita buang saja Ini kita buang saja Untuk yang atas ini akan kita pendekkan ya Karena ini Di atas ini Membesar sobat ini Kita lihat ya Ini bagian atas lebih besar ya Dari bagian bawah Jadinya kurang Bagus sobat ya Ini akan kita pangkas segini sobat Karena ini kita lihat Ada titik tumbuh ya disini Kita mengulang lagi sobat Semoga nanti bisa tumbuh disini sobat Ini akan kita buang saja ini ya Karena ini terlalu kaku di belakang sobat Kita potong dulu Nanti kita Tekuk saja saat ada tunas baru ya Jadinya gundul sobat Habis ini Nah seperti ini ya Ini tinggal kita kasih caka ke atas saja Sambil nanti nunggu Tunas-tunas baru lagi ya Dan ini kita bersihkan agar Pertumbuhannya fokus ke bagian bawah sobat Dan hasilnya seperti ini sobat Jadi gundul ya Karena kita tadi banyak melakukan pemotongan ya Dan memang terlihat bagus semua sobat Dan ini juga masih Gunsap awal ya Program awal jadi tidak masalah sobat Jelek dulu tidak masalah Dari belakangnya seperti ini sobat Dan ini untuk lantana juga Saya masih pertama kali ini sobat Jadi belum tahu ya Gimana Untuk perkembangannya nanti Kita lihat saja Yang penting sudah terkonsep dulu sobat Ini nanti saat tumbuh Tunas-tunas baru baru kita bisa Menentukan lagi ya Mungkin nanti saat ini Bisa muncul tunas disini Kita arahkan ke Agak depan sini sobat Kurangnya itu dulu video dari saya sobat Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan salam bonsai Terima kasih Terima kasih